Intro Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali, Aryan Surya Sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan Ada kalanya ya Kita menghadapi orang di sekitar kita Teman-teman, yang kelakuannya Itu menyakitkan Ada kalanya kita tidak bisa menghindari Perilaku orang-orang yang Kita pikir baik, ternyata Justru malah menyakiti kita Nah, sepertinya itu ya Yang sedang terjadi dengan diri kamu Lagi sakit hati, lagi sedih Oleh perilaku orang lain, tapi Bingung, bagaimana ya Cara saya menghadapi orang-orang seperti itu Nah, bagaimanapun keadaan Kamu, tenang aja, ada saya Aryan Surya Di sini, yang akan selalu Berdiskusi, untuk menjawab pertanyaan Pertanyaan yang ada di pikiranmu Nah, untuk kali ini, kita akan membahas Bagaimana cara yang Paling bijaksana, yang bisa Dilakukan sahabat pagar kehidupan Untuk menghadapi orang-orang Yang menyakiti kita Jadi begini teman-teman Sadar atau enggak Orang yang menyakiti kita itu Sebenarnya adalah korban Kebanyakan diantara kita nih Bayangin deh Kita selalu kesel sama perilaku orang Karena memang, kita semua tidak menyadari Ada apa sih gerangan dengan orang itu Coba, sekarang saya minta tolong Kamu bayangkan deh Perasaan kesel Kepada seseorang Yang paling menyakitkan Bayangin Sekarang tolong bayangkan Wajah orang yang menyakitimu tadi Yang membuat dirimu jadi terluka Sedih atau kesel Setengah mati Bayangkan wajah orang itu Sekarang jangan ketawa ya Saya tebak Pasti orang yang ada di pikiranmu tadi Dia ada di pikiranmu Dengan tampang yang paling ngeselin Yang pernah ada Bener apa enggak? Ketika kamu lagi kesel sama orang Muka orang yang kamu keselin tadi Itu kayaknya di pikiran saya mas bro Jadi tampang yang paling nyebelin Muka yang paling nyolot Udah mukanya nyolot Ngeselin Ngelakuin hal-hal yang bikin saya tambah marah Sabar dulu Sekarang coba sadarkan diri kamu Jawab pertanyaan saya berikutnya Bukankah orang yang ngeselin tadi Hanya ada dalam pikiranmu? Coba jawab Jawab dulu Jawab dulu pertanyaan saya Bukankah orang yang tadi ngeselin itu Dari tampangnya nyolot Perilakunya nyebelin Bukankah itu hanya skenario Yang sebenarnya baru ada di pikiranmu? Lah enggak mas bro Dia itu emang udah nyakitin saya Dia itu emang udah ngecewain saya Saya dibuat kesel Dibuat sakit hati sama dia Gimana sih? Orangnya ada di dunia nyata Bener deh Sabar Maksud saya begini Orangnya emang ada Memang bener dia nyakitin kamu Saya percaya kok Tapi pertanyaan saya Bukankah orang yang tampangnya nyolot tadi itu Hanya ada di pikiranmu saja? Apakah orang yang ada di dunia nyata itu Tampangnya senyolot yang ada di pikiran kamu Kalau kamu mau menjawab dengan jujur Jawabannya sebenarnya enggak Kita nih Kalau lagi marah sama orang Orang yang kita keselin Di pikiran kita Mendadak mukanya jadi nyolot Misalnya kamu Kamu lagi kesel sama siapa? Coba bayangin Kesel sama temen Temennya siapa? Misalnya namanya si Budi Si Budi sebenarnya baik-baik aja Mungkin dia gak salah terlalu besar gitu ya Tapi karena diri kamu kesel sama dia Tiba-tiba dibayangan Mukanya si Budi jadi nyolot Ngeselin Pengen digampar Bener apa enggak? Nah berarti Pertama Hal yang harus kamu pahami Tidak sama loh Antara orang yang di pikiranmu Dengan apa yang ada di kenyataan Berbeda Jadi coba deh Emang dia nyakitin diri kamu? Emang dia membuat dirimu jadi kesel? Sakit hati? Tapi sadar Apa yang di pikiranmu itu Yang sebenarnya menambah parah Orang yang mukanya nyolot tadi tuh Yang ngeselin Itu cuma ada di pikiranmu Bukan di dunia nyata Sadari dulu Bahwa orang yang mukanya nyolot tadi Hanya ada di pikiran kita Pikiran kita adalah ilusi belaka Itu fakta loh Itu ilusi yang kita buat Karena kita marah Sadari dulu Itu yang pertama Nah apakah itu saja obatnya? Bukan Ada teknik yang berikutnya Yang saya beri nama Tiga segitiga pengasih Apa tekniknya? Tiga segitiga pengasih Tiga segitiga pengasih itu artinya begini teman-teman Sadar atau enggak sih Orang yang menyakiti kita Apapun bentuk perilakunya Itu sebenarnya Karena mereka sendiri adalah korban loh Bener Orang yang menyakiti kita dan mengecewakan kita Itu karena mereka sendiri adalah korban Mereka tuh enggak sadar bahwa mereka tuh aneh Mereka enggak sadar bahwa mereka itu kelakuan yang menyakiti Kenapa kok bisa enggak sadar? Karena mereka sendiri pun terbentuk oleh segala sesuatu di luar kesadaran mereka Mulai berat ya bahasanya tenang dulu Sekarang langsung aja Saya ingin memberikan kepada kamu Tiga segitiga pengasih Supaya kamu paham betul Bahwa memang orang yang menyakiti saya mas bro Adalah korban Jadi gini teman-teman Tiga segitiga pengasih ini Intinya saya ingin meyakini kamu Bahwa betul-betul Si orang yang jahat tadi adalah korban Penyebab atau bukti pertama Bahwa si orang yang menyakiti kita tadi adalah korban Yang pertama kita harus mengetahui bahwa orang itu tuh Bener orang yang menyakiti kita Dia menjadi menyebalkan perilakunya Karena yang pertama dia dipengaruhi oleh lingkungannya Sekarang inget-inget lagi orang yang baru saja menyakitimu tadi Paham gak sih bahwa mungkin lingkungan dia Keluarga dia mohon maaf Itu yang membentuk dia menjadi seaneh sekarang loh Coba Bener gak perkataan saya Bahwa orang yang menyakitimu barusan nih Adalah orang yang terbentuk di lingkungan yang mohon maaf Kurang mendukung menjadi orang baik Bener apa enggak Coba kamu cek Kalau memang bener Nah itu dia Hal pertama dari tiga segitiga pengasih adalah lingkungan Lingkungan kita Membentuk diri kita Menjadi seperti sekarang ini Coba ulangi perkataan saya Lingkungan kita Membentuk kita menjadi seperti sekarang ini Coba Lihat lingkungan dia Apakah lingkungan dia membentuk dia menjadi orang yang kurang baik Kalau memang iya Udah Maklumin aja Ampuni aja Bisa jadi Bisa jadi kalau kita di posisi dia Bisa jadi kita pun sejahat dia Gak menjamin kita lebih baik dari dia Coba pikirkan baik-baik deh Apakah diri kamu yakin Kalau di posisi dia sekarang Bisa diri kamu lebih baik dari dia Yakin Coba deh pikirkan baik-baik Benar kan perkataan saya Nah sekarang Nah sekarang setelah lingkungan Ada satu lagi penyebab yang membuat seseorang itu mohon maaf menjadi perilakunya aneh atau ajaib Hal yang kedua itu adalah pergaulan dia Coba deh Lihat Setelah lingkungan mungkin sudah bisa kamu analisa Dan ternyata memang betul mas bro Lingkungan dia tidak baik Sekarang lihat hal yang kedua Lihat pergaulan dia Apakah betul Pergaulan dia pun Didominasi oleh orang-orang aneh Kalau memang iya Ya udah Wajar Berarti dia sendiri pun adalah korban Dari pergaulan yang salah Kenapa kita malah marah Betul gak? Iya kan? Kita udah tau nih Dia bergaul dengan orang-orang yang mohon maaf Kelakuannya jahat Otomatis dia jahat Yaudah dong Maklumin aja orang temen-temennya juga jahat Dia sendiri pun kan gak kayak kita Kita sebagai sahabat pagar kehidupan beruntung Banyak video-video di pagar kehidupan yang bisa membuka pikiran Bagaimana dengan dia? Belum tentu dia dikasih petunjuk masuk pagar kehidupan Makanya Maafkanlah saja dia Pergaulan dia salah Lingkungan dia salah Otomatis dia pun berkembang Menjadi makhluk yang aneh Seperti sekarang ini Kita yang sehat Kita yang diberi anugerah Ngalah aja Betul? Nah sekarang yang terakhir Ini paling penting Tolong disimak ya Setelah yang pertama tadi lingkungan Yang kedua adalah pergaulan Yang ketiga ini Yang mau gak mau Membuat kita menjadi Mengampuni Orang yang menyakiti kita Hal ketiga yang membuat orang tadi menjadi bisa menyakiti kita Adalah karena pengalaman dia bisa jadi buruk di masa lalu Ada orang yang bingung Bro, kenapa sih kok gue punya atasan tuh marah-marah mulu Suka banting barang Suka mencahin barang Sampai kita sebagai karyawannya tuh takut gitu loh Kalau bos dateng Kenapa ya kok dia bisa seaneh itu? Nah dari situ akhirnya saya sebagai sahabat dia berkata begini Bro Lu sadar atau enggak Orang menjadi suka banting barang Itu pasti dia punya trauma di masa lalu Bener loh teman-teman Iya kan? Orang yang punya kelakuan yang mohon maaf buruk Apalagi sampai banting barang Temperamen Teriak-teriak Dia pasti punya trauma di masa lalu Dari pengalaman hidupnya yang belum bisa dia maafkan Coba deh Bener gak? Pernah gak sih kamu ajak ngobrol Mungkin temen yang punya kelakuan mohon maaf ajaib gitu ya Ajak aja ngobrol Sampai dia akhirnya jujur tentang pengalaman hidupnya Pasti bener deh Pengalaman hidup dia di masa lalu Ada yang pedih banget Sehingga dia menjadi orang aneh seperti saat ini Jadi dengan kata lain Orang yang aneh dan menyakiti kita tadi Itu adalah hasil bentukan Dari pengalaman-pengalaman dia di masa lalu Yang sangat menyedihkan Dan tidak bisa dia tolak Sekali lagi Pedih dan tidak bisa dia tolak Nah sekarang saya tanya nih kepada kamu Bener Kamu kan barusan disakitin Sakit hati dong Gak enak kayak perasaannya Sekarang coba deh pikir Kita berpikir pakai otak dan juga pakai hati Seandainya kita tahu Ada orang aneh Tapi dia adalah korban Dari rasa sakit di masa lalu Yang sudah dia alami Masa kita masih sakit hati sih Coba Kita punya teman Kita punya atasan Kita punya siapapun yang menyakiti kita Kita udah tahu nih Bahwa dia adalah korban dari masa lalu Yang mohon maaf pedih dan kejam Masa kita masih mau marah Menghadapi orang yang jadi korban seperti itu Iya kan Pasti kita gak akan marah Malah kita justru mengampuni Malah harusnya kita jadi iba Kita kasian teman-teman Sama orang yang seperti itu Karena hidupnya berarti Tidak lebih bahagia daripada kita Sekali lagi Tidak lebih bahagia daripada kita Itu dia Nah sekarang Di bagian akhir ini Saya ingin kamu untuk berpikir Coba deh Kira-kira kalau kita udah bisa membuktikan Dengan tiga hal tadi Bahwa ternyata orang yang menyakiti kita itu adalah korban Kira-kira langkah apa sih Yang bisa kita lakukan untuk mereka Betul Yang harus kita lakukan Karena kita sudah bisa membuktikan Bahwa mereka adalah korban Kita doakan Kita doakan mereka Supaya mereka kembali ke jalan yang benar Nah dulu Doa itu untuk orang yang menyakiti Rasanya susah ya Bener ya Sekarang Kalau memang diri kamu udah mempraktekan Tiga segitiga pengasih tadi Kamu udah tahu Dengan bukti nyata Bahwa ternyata betul mas bro Dia adalah korban Kalau kita udah tahu mereka adalah korban Doa itu gampang loh Bener Doa itu gampang Karena kita sendiri pun jadi kasihan sama mereka Orang-orang yang menyakiti kita Dari sini kesimpulannya saya ingin mengatakan Tidak ada satu alasan pun bagi kita Untuk menghakimi orang lain Penghakiman adalah hak Tuhan Penghakiman adalah hak orang-orang Yang memang diberikan kekuasaan untuk menghakimi Tapi bukan kita Tugas kita hanyalah menyadari Bahwa mereka pun adalah korban Setelah itu kita doakan Rasakan deh Hati kita pasti rasanya lebih ikhlas Karena kita bisa menyadari Bahwa oh Iya ya Ternyata mereka adalah korban Coba pikirkan baik-baik Bukankah apa yang saya katakan ini benar? Kalau memang kamu ngerasa ngebantu banget Silahkan klik jempol ke atasnya Dan bagikan video ini kepada orang-orang yang kamu cintai Agar berkahnya pun masuk ke dalam hidup kamu Masih ada saya Aryan Surya Sahabat baik kamu dari pagar kehidupan Tetap keep spirit Keep sharing And keep loving Bye-bye Sub indo by broth3rmax